Di video kali ini, kita tidak akan membahas teori desain maupun tutorial desain, jadi kita nggak perlu intro lah ya. Di sini saya mau membagikan berita bagus buat teman-teman semua. Jadi, saya kan sudah selama hampir kurang lebih 3 tahun membuat konten UIUX di channel ini, dan selama 3 tahun itu banyak sekali teman-teman yang request kalau saya sendiri membuat course atau e-course tentang UIUX. Sebenarnya, diam-diam saya sedang membuatnya, dan sebentar lagi akan rilis. Kabar baiknya, e-course ini akan 100% gratis. Ya, benar. Gratis tanpa perlu bayar apapun buat teman-teman semuanya. Bisa gratis seperti ini karena ini adalah salah satu program dari YouTube Learning, bekerjasama dengan Kok Bisa, dengan mengandeng para kreator edukasi di Indonesia, untuk membuat e-course bersama-sama, agar bisa meningkatkan wawasan warga Indonesia secara menyeluruh, dan tentunya tanpa biaya. Ini juga sebuah kehormatan bagi saya, bisa diajak kerjasama bareng Kok Bisa, karena kita tahu Kok Bisa ini adalah salah satu channel edukasi yang sudah melegeda di peryoutubean Indonesia. Bahkan saya tahu Kok Bisa ini sudah dari zaman kuliah, sampai sekarang. Ini sudah beberapa tahun saya bekerja, dan akhirnya bisa diajak kerja bareng. Jadi, terima kasih Kok Bisa atas kesempatannya kali ini. E-course-nya sendiri nanti akan dibagi menjadi 12 bagian, mulai dari pengertian apa itu UI, UX Design, kemudian peran para UI, UX Designer itu ngapain saja, lalu dilanjutkan dengan proses pembuatan UI, UX Design, sehingga menjadi sebuah produk yang bisa dipakai oleh banyak orang. Dan nanti juga pastinya akan ada video tutorial. Jadi, e-course ini bakalan cocok buat siapapun yang tertarik dengan UI, UX Design, dan mulai dari para pelajar, para anak kuliah, bahkan teman-teman yang sudah bekerja, dan berencana untuk switch karir ke UI, UX Design. Khususnya buat teman-teman yang memang sedang mendalami UI, UX Design, saya yakin pasti akan ada banyak hal yang bisa kalian dapatkan dalam e-course ini nanti. Dan berikut ada sedikit teaser dari episode pertama di e-course ini. Coba buka HP kalian, terus lihat aplikasi-aplikasi yang sering kalian pakai, entah itu Gmail, yang kalian pakai buat ngirim tugas sekolah, ataupun YouTube yang kalian pakai buat nonton video kucing. Saat kalian memakai aplikasi-aplikasi tadi, ada dua hal utama yang kalian lakukan, melihat dan menyentuh. Nah, saat kalian bisa melakukan hal-hal tersebut dengan nyaman, ada orang yang berjasa di balik semua itu. Mereka adalah para UI dan UX Design. UI, UX, apa itu? Akan kita bahas jawabannya di video ini. Tapi sebelumnya, intro dulu. Untuk jadwalnya, saya akan publish 3 video dalam 1 minggu, tapi harinya bisa saja random. Jadi pastikan kalian subscribe channel Mas Kuku Aldi, dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan episode baru dalam e-course ini. Nanti e-course ini juga akan saya buatkan jadi 1 playlist khusus, biar teman-teman bisa nyaman untuk menontonnya. Mungkin playlistnya akan saya cantumkan di atas ini ya. Berita baiknya lagi, episode pertama bakalan rilis sebentar lagi, yaitu hari Jumat nanti. Jadi silahkan ditunggu, dan sampai jumpa di e-course nanti. Saya Kuku Aldianto, pamit. Sub indo by broth3rmax